Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya Di kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi konten Konten saya kali ini adalah tentang bagaimana caranya Melatih burung manggar atau kolibri kelapa Agar bisa makan fur ya sahabat kicau Sebelum ke pembahasan utama Ini saya tunjukkan Ini adalah salah satu burung manggar atau burung kolibri Yang baru saya dapatkan dari Ombyokan Ini baru didapatkan dari alam ya Jadi ini masih belum ngefur Jadi selama ini di kios burungnya Cuma dikasih susu kental manis ya sahabat kicau Jadi ini belum ngefur Ini akan saya coba untuk bisa ngefur Dalam hitungan hari ya sahabat kicau Ini burungnya sedang saya mandikan dengan menggunakan semprotan Ini sudah lumayan basah ya Kemudian setelah ini burung ini akan saya jemur Di tempat yang agak panas ya sahabat kicau Tujuannya adalah agar burung ini merasa lapar ya sahabat kicau Dan nantinya harapannya akan langsung merespon Peracikan pakan yang akan saya buat Oke langsung saja disini saya menggunakan fur halus Dengan merek leopat ya Yang berwarna kuning Ini akan coba saya campur dengan sirup ya Kalau tidak ada sirup Kita bisa menggunakan alternatif lain Berupa air gula ya sahabat kicau Yang penting poinnya disini adalah Ada rasa manis di campuran fur halus ini ya sahabat kicau Ini kita aduk-aduk ya Agar fur sama sirup disini tercampur sempurna ya sahabat kicau Kalau perlu ini bisa kita tambahkan lagi ya Mungkin untuk fur halusnya Ya seperti ini Kemudian kita aduk lagi Sampai benar-benar tercampur sempurna ya sahabat kicau Oke ini saya rasa sudah cukup tercampur Ini akan coba saya berikan kepada burung yang sudah saya jemur tadi ya sahabat kicau Ini kondisi burungnya sudah kering ya Ini sudah saya taruh di tempat yang teduh Saya angin-anginkan Coba kita lihat respon burung ini terhadap peracikan pakan ini seperti apa Kita lihat bersama-sama ya sahabat kicau Ya kita lihat bersama-sama burung ini sudah mulai mencicipi Peracikan pakan yang saya buat tadi ya Dan terlihat burung ini sepertinya doyan ya sahabat kicau Ini karena kondisi burungnya setelah habis dimandikan kemudian dijemur Pastinya kondisinya dalam kondisi sangat lapar ya sahabat kicau Dengan metode ini dari pengalaman saya Tidak membutuhkan waktu yang lama ya Hanya dalam hitungan hari Paling lama satu minggu Burung kolibri atau burung manggar ini sudah full total ya sahabat kicau Bisa kita lihat burung manggar ini terlihat sangat menikmati Di racikan pakan ini ya Masuk di hari kedua Kita lihat ya untuk kotorannya Ini kotorannya sudah full ya sahabat kicau Meskipun ini masih kita campur dengan sirup Untuk selanjutnya Langkah apa yang akan kita lakukan Di hari ketiga ini Rasikan pakan yang akan kita buat adalah Dengan mencampurkan air putih ya Air putih biasa Dengan fur halus Fur halus merk Cleopat ini ya sahabat kicau Ini tidak perlu tambahan air gula ataupun sirup ya Jadi kita cuma perlu menambahkan air putih biasa Kemudian racikan pakan Ini kita taruh di sangkar bulung manggar ini ya sahabat kicau Ini racikan pakan ini kita berikan selama sekitar 2-3 hari ya Setelah itu saya jamin burung manggar atau burung kolibri ini sudah full total Demikian konten saya kali ini Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton